Masih kerap terjadinya kasus penunggakan gaji di klub peserta Liga Super Indonesia ternyata mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Melalui tim bentukan Kementerian Tumuda dan Olohraga, tim 9, pemerintah berharap agar klub-klub peserta Liga Indonesia, khususnya Indonesia Super League, memiliki jaminan finansial dari pihak bank. Usulan yang disebut sebagai rencana jangka panjang dalam menatap persepak bulan Indonesia tersebut, iakini bisa menghindari terjadinya penunggakan gaji pemain. Dalam pertemuan dengan asosiasi pemain profesional Indonesia serta Badan Olahraga Profesional Indonesia, tim 9 berharap agar pihak klub mau bertanggung jawab secara penuh terhadap para pemain sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Tim 9 nilai klub di Indonesia sudah terlalu lama diberikan toleransi terkait kasus penunggakan gaji. Dengan adanya jaminan keuangan dari pihak bank, tim 9 meyakini jika pihak klub akan lebih profesional dalam mengelola keuangan serta tidak mudah melakukan pelanggaran kontrak kerja. Jelang bergulirnya musim ISL 2015, masih ada beberapa klub peserta yang terganjal dengan masalah penunggakan gaji. Operator Liga PT Liga Indonesia pun telah memberikan ultimatum keras kepada klub bermasalah untuk segera melunasi semua kewajiban sebelum ISL dimulai. Jika gagal, hukuman terberat yang harus ditanggung adalah pencoretan dari kompetisi. Terima kasih. Terima kasih.